surat pancali yang bono diri seperti susan bingung atas berita tentang mantan manajernya disesalian yang sedang menggandung bayi suraj dan terlibat dalam kedua kematian itu telah membantah semua tuduhan itu apakah ada hubungan dengan aktor suraj pancali dengan kematian susan singrajput apakah manajernya disesalian yang bertindak sebagai susan hamil dengan suraj sebelum dia meninggal apakah susan marah pada surat dan surat tentang ini dan kemudian keduanya bertengkar apakah salmankan membelah suraj yang melewati susan dalam kasus ini apakah susan memutuskan untuk mengeksplos suraj apakah ada konspirasi yang mendalam dibalik bunuh diri susan dengan pertanyaan seperti itu sebuah postingan di media sosial menjadi semakin viral dan orang-orang percaya bahwa sering suraj pancali juga terkait dengan kematian susan dalam situasi seperti itu ABP News memanggil suraj pancali dan berbicara tentang poskura ini kemudian ia memberikan jawaban terperinci untuk semua pertanyaan kepada ABP News pada berita tentang Anadisa salian yang hamil sebelum bunuh diri seharusnya mengatakan kepada ABP News saya belum pernah bertemu dengan belajar yang susan disa dalam hidup baik di si bawah pesta, di rumah siapapun juga tidak pernah sendirian saya jadi tahu tentang arah dan arah pemudiri melalui media sosial saya jadi tahu tentang mereka melalui media sosial cara bunuh diri disa dan susan dikaitkan dengan saya sama sekali tidak berdasar dan salah saya sangat tersinggung dengan jenis berita ini saya sudah memiliki kasus terkait bunuh duri siakan kasus itu mengganggu mental saudara perempuan saya dan sekarang baru tertentang bunuh diri susan dan disa yang ditambahkan ke nama saya telah sangat mempengaruhi saudara perempuan saya seperti saya dia juga sangat sedih dengan tuduhan tuduhan ini jika ada konspirasi mengenai arah dan susan maka polisi juga akan tahu tentang hal itu setelah kematian susan di media sosial banyak hal yang ditulis tentang pertingkarannya dengan suraj dan di pos viral baru ini ia dituruh menggunuh pertarungannya dengan susan dan setelah susan bersiap berkembangkan sepuluhnya suraj berkata susan dan aku mungkin bukan teman yang baik tetapi tidak satu pun dari kami yang pernah memiliki suasana hati yang baik atau pernah pertingkaran pada tahun 2017 sebuah surat kabar melaporkan susan dan ketika berita pertengkaran diterbitkan antara saya dan susan susan menelpon dan meminta siapa mengembarikan kelarah kasih pada surat kabar yang sama kemudian saya memberitahu surat kabar itu bahwa tidak pernah ada pertingkaran diantara kami lebih lanjut surat menyatakan selama kan juga tidak ada hubungannya dengan masalah ini dia sengaja disirat ke dalam masalah ini dan diberitahu bahwa dia ada di kamp karena selama mendukung saya dan mengesampingkan susan susan biasa memperlakukan saya seperti adiknya dia membanggilnya di pemutaran perdana film raptah dan saya juga pergi jika kita memiliki semacam pertingkaran mengapa dia memang gesa di pemutaran perdana surat mengatakan bahwa berita tentang susan tidak mengucangkan seperti yang lainnya surat mengatakan kami tidak tahu apa yang dialami keluarga susan sing rajput dan disasalian saat ini jenis berita yang tidak ditulis tentang keduanya keduanya anggota keluarga pasti merasa lebih tidak terluka lagi saya juga keluarga pikirkan apa dampak semua hal tak bersa dasar ini pada mereka surat juga memberitahu kepada bp news bahwa ia juga mengikuti audisi untuk film debut susan sing rajput kai poche tetapi ia tidak dipilih untuk film itu kemudian peran itu dimainkan oleh amin sad di layar anda juga dapat menguji ini dengan sutradara film abisik kapur surat yang diluncurkan oleh samangkam pada tahun 2015 dengan film hero mengatakan bahwa meskipun menjadi bentang anak bentang ia harus banyak perjuangan di Bollywood surat mengatakan jika saya menjadi anggota kamsalkaman saya akan dengan mudah membuat 10 film saya akan membuat 10 film dari produksinya surat yang menghadapi kasus pengadilan dalam kasus bunuh diri pacarnya Zia Khan mengatakan saya tidak menghadapi masalah yang kurang tentang masalah ini selama 7-8 tahun terakhir saya terus menerus tanpa suatu pun saya juga hadir dalam proses persidangan di pengadilan tetapi ibu Zia Rebiakang selalu absen dari pengadilan dan dalam kasus ini kasusnya semakin tertunda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih